selamat datang di channel koroteka watas yononam ewa channel yang berjumpa di video tentang teman-teman tiga tentang youtube dan juga selanjutnya kesulitan mencari channel saya turun saja koroteka k-u-r-o-t-a-t-a nanti langsung suruh channel saya di urutan yang agak atas bukan pin balang atas di video saya yang ke 2026 ini saya akan melanjutkan yang kemarin-kemarin ya ini mengenai soal kurikulum merdeka kelas 10 ya ada di webnya pemerintah ini yang soal ini langsung saja saya bahas ya soal ini nah untuk mengerjakan soal ini ada dua cara ya saya pakai dua cara teman-teman nanti tinggal pilih sendiri mau pakai cara yang mana gitu ya ini cara yang pertama nah disini yang ditanya adalah suku ke 10 nah kita pakai cara manual seperti ini nah 64, 32, 16, 8 gini kita buat titik-titik gini sampai suku ke 10 ini akan suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya sampai 10 sampai suku ke 10 nah kalau sudah kita buat melengkung-melengkung seperti ini ya sampai akhir nah selanjutnya kita cari polanya ya 64 supaya jadi 16 itu ada dua kemungkinan dikurangi 32 atau dibagi 2 gitu ya misalkan ya 64 dikurangi 32 nah sama dengan 32 dikurangi 32 nah harusnya 0 berarti bukan dikurangi berarti salah gitu ya berarti dibagi 2 64 dibagi 2 32 32 dibagi 2 16 16 dibagi 2 8 nah berarti polanya adalah dibagi 2 kita tulis semuanya dibagi 2 seperti ini semua polanya dibagi 2 nah karena kita sudah tahu polanya tinggal kita bagi 2 saja tinggal ini ya 8 dibagi 2 itu 4 4 dibagi 2 2 dibagi 2 2 dibagi 2 1 ya kan 1 dibagi 2 nah 1 dibagi 2 itu kan 1 per 2 ya nah 1 per 2 dibagi 2 ini kan setengah dibagi 2 itu tinggal penyebutnya saja dikalikan 2 penyebutnya dikalikan 2 ya kalau dibagi 2 berarti penyebutnya yang dikalikan 2 2 kali 2 4 berarti ini 1 per 4 nah bagi 2 lagi berarti penyebutnya dikalikan 2 lagi berarti 1 per 8 jadi suku ke 10 nya adalah 1 per 8 nah ini sangat mudah ini adalah cara yang saya rekomendasikan dibandingkan cara kedua nanti ya saya lebih suka pakai cara ini cara yang pertama ini nah kita lanjut cara yang kedua ya cara yang tidak saya rekomendasikan yaitu pakai rumus ini ya jadi teman-teman harus tahu rumus ini kalau tidak tahu rumus ini saran saya pakai cara pertama cara pertama tidak perlu mikir rumusnya apa nah UN sama dengan AR pangkat N kurangi 1 nah A itu adalah suku pertamanya yaitu 64 gitu ya nah ini U tetap UN N nya diganti 10 ya karena suku ke 10 yang dicari berarti U 10 nah sama dengan A itu adalah suku pertama ya yang pertama ditulis disini 64 disini 64 R itu adalah pilih salah satu bilangan ini dibagi angka di kirinya ya disini saya pilih 8 dibagi kirinya kirinya berarti 16 berarti 8 per 16 teman-teman boleh 32 per 64 boleh 16 per 32 boleh 8 per 16 boleh saya ulangi lagi boleh ini R nya itu boleh 8 per 16 boleh 16 per 32 boleh 32 per 64 nah kenapa saya pilih 8 per 16 karena itu angka yang paling kecil paling sederhana angka bulat paling kecil angka bulat paling kecil 8 per 16 nah N nya itu 10 ya seperti ini N nya 10 dikurangi 1 tetap dikurangi 1 selanjutnya 8 per 16 itu bisa disederhanakan ya masing-masing dibagi 8 ini dibagi 8 1 ini dibagi 8 itu 2 berarti setengah kemudian pangkatnya dikurangi saja 10 kurangi 1 itu 9 kalau sudah kita hitung 1 pangkat 9 itu kan 1 2 pangkat 9 itu 512 jadi dipangkat yang 9 dipangkat yang 9 nah seperti ini nah ini angkanya jadi membesar karena itulah ini cara ini tidak saya sarankan seperti yang saya bilang tadi 1 pangkat 9 itu 1 karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1 2 pangkat 9 itu 512 nah kalau sudah ini bisa dicoret ya 512 dengan 64 nah 512 dibagi 64 itu kan sisanya 8 ya 8 512 dibagi 64 itu 8 berarti hasilnya adalah 1 per 8 nah nah cara ini tadi 512 dibagi 64 teman-teman mungkin nyarinya sebagian itu ada yang kesulitan gitu ya ibaratnya bukan kesulitannya mungkin agak agak butuh waktu gitu nah sekali lagi kalau saya secara pribadi itu lebih suka cara yang pertama manual itu lebih enak sama-sama menghitungnya panjang tetapi ini yang mesti mikir rumus dan angkanya semakin besar itu kekurangannya menurut saya saya lebih suka cara yang pertama tapi kalau buat teman-teman bebas mau pilih cara yang mana ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini semoga bisa dipahami jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari yang lebih dasar yang lebih sederhana ya yang mencari dua suku berikutnya yang sudah ada di video-video saya sebelumnya jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain mungkin saya kurang terletik sebagai manusia biasa dan dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tangkapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe share biarkan lonceng memberikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar-komentar subscribe jangan komentar-komentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan melakukan pelanggaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai terima kasih